Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu artinya rumahku Ya disini Lala House ya ini rumahnya Lala Nah coba sebelum kita masuk Miss Anies pengen tanya nih Bagian-bagian dari rumah itu apa saja ya ruangannya Do you know the room in the house ada apa saja Iya ya ada ruang tamu, ruang keluarga, tempat tidur Dan seterusnya Nah hari ini kita akan belajar mengenai bagian-bagian dari rumah ya terutama ruangan Oke langsung saja Nah di halaman 12 di halaman 12 you can see ada beberapa macam ruangan ya Coba yang pertama ada ya ini apa ini ya kamar tidur ya Nice ada ruang keluarga ya dan itu ada kamar mandi dan apa itu Iya ruang makan dan yang terakhir ada dapur Nah oke sekarang kita pengen tahu nih bahasa inggrisnya apa ya vocabularynya dari semua ini Yuk kita simak ya Oke yang pertama House 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 Rumah Second Bedroom 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 Kamar tidur Next Living room Luang makan oke and the last kitchen kitchen dapur oke ya paham ya sampai disini coba kita ulas lagi tadi isi atau ruangan-ruangan yang ada di rumah kalian di ruangan di rumah ada apa saja ayo pertama ya apa ini it is a ya bedroom it is a living room it is a bathroom it is a dining room and the last it is a kitchen nah paham ya sampai disini oke selanjutnya tugas kalian adalah membuat video atau menjelaskan bagian-bagian rumah kalian contohnya seperti ini hello friend my name is lala this is my house this is my bedroom this is my living room dan seterusnya ya oke paham ya sampai disini tugasnya yaitu membuat video yang menjelaskan bagian-bagian rumah kalian oke boleh di video kamar kalian atau rumah kalian oke I think enough thank you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you